Halo teman-teman di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial part 2 jadi untuk part 1 nya buat teman-teman yang belum lihat link nya ada di kolom komentar teman-teman bisa klik disana dan disini kita akan mulai membuat hiasan untuk bagian atas kotak dermanya ini dan juga di bagian sampingnya sini ya oke teman-teman mari kita mulai untuk merajut kita akan mulai untuk membuat bunganya ini sebelum membuat bunga saya mau kasih tau kalau area tempat kita buat bunganya itu di bagian sini ya 1, 2, 3 yang ketiga ini kita akan buat hiasan bunganya itu melingkar seperti ini sampai nanti kita kembali lagi ke tempat kita akan kaitkan benangnya dan ini juga nanti saya akan buka biar cara kerjanya itu lebih mudah ya jadi teman-teman jangan bingung pas nanti sudah dibuka itu kerjakan di bagian mana jadi teman-teman bisa perhatikan disini tempatnya yang akan kita kerjakan ya jadi di baris yang ketiga ini oke mari kita mulai nah teman-teman ini sudah saya buka dari tempatnya kemudian kita akan mulai jadi di bagian sini ya baris ketiganya yang tadi sudah saya tunjukkan ini kita masukkan hackpin tepat di bagian sambungan lalu kita kaitkan benang kemudian kita buat rantai sebanyak 6 rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita skip 6 double crochet kita mulai dari sini hitungannya ya 1, 2, 3, 4, 5 yang ke 6 kita masukkan hackpin seperti ini lalu buat 1 single crochet kita ulang lagi dengan membuat 6 CH atau 6 rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita skip 6 DC lagi atau 6 double crochet kita hitung ini teman-teman bisa hitung juga menggunakan garis-garis yang ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 masukkan hackpin lalu kait buat lagi 6 CH nah jadi seperti ini untuk putaran awalnya nanti dia terlihat seperti ini ya teman-teman jadi teman-teman bisa lanjutkan dulu buat memutar tinggal ulang-ulang saja caranya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya jadi kita ikuti arah ini sampai nanti kita kembali lagi ke sini untuk slip stitch oke kita ketemu di bagian tempat kita slip stitch ya nah ini sudah selesai sudah saya buatkan keliling sekarang kita lanjut pada putaran yang kedua jadi cara kerjanya itu kita putar dulu nah lalu kita mulai kerjakannya itu dari bagian dalam sini ya biar nanti hasilnya itu bagus kita buat 3 CH lalu kita buat double crochet sebanyak 12 oke oke sudah 12 double crochet jadi teman-teman perhatikan cara buatnya ya kita tidak pegang dari bagian sini kita tidak kerjakan dari arah luarnya sini ya atau di bagian badannya ini kita balik dan kita kasih bagian lingkaran tengahnya itu menghadap kita lalu buat ini supaya nanti hasilnya itu cantik ya seperti ini kalau kita balik begini baru kita kerjakan nanti hasil bagian atasnya itu seperti ini itu terlihat kurang rapi dan kurang bagus jadi kita mesti putar lalu kita kerjakan dari arah sini ya ini yang teman-teman bisa perhatikan jadi patokannya itu bagian lingkaran tengahnya ini menghadap ke kita oke semoga teman-teman paham dan kita lanjut untuk buat 12 lagi disini ya 12 dc ambil benang dan langsung buat seperti ini 1 2 sudah 2 dan setiap lubangnya kita isi 12 ya teman-teman bisa lanjutkan untuk putaran ini teman-teman buat memutar sampai nanti ketemu di tempat slip stitch lalu teman-teman ulang lagi satu putaran dan untuk putaran yang berikutnya itu masukkan hardband di setiap sela-selain ya di atas double crochet nya ini teman-teman tinggal masukkan hardband disini lalu buat double crochet seperti biasa jadi totalnya nanti ada 2 putaran ya dan kita ketemu di putaran yang kedua ini saya sudah buat putaran yang kedua sudah hampir selesai ini saya kasih tunjuk dulu putaran yang pertama yang kedua di atasnya seperti ini ya sekarang kita akan selesaikan dulu yang tersisa ini sisa satu double crochet kita selesaikan lalu kita slip stitch oke kemudian potong benangnya karena kita akan melis bagian atasnya lagi dengan benang yang berbeda jadi benang yang pertama ini kita potong saja cara buatnya itu sangat mudah saja sini kita buat 2 CH lalu ini masih di lubang yang sama kita buat single crochet kemudian tambahkan 2 CH lagi kita pindah di lubang yang berikutnya buat 1 single crochet buat 2 CH begitu seterusnya ya ini 2 CH 1 single crochet 2 CH 1 single crochet 2 CH dan ini lagi 1 single crochet hasilnya nanti seperti ini teman-teman lanjutkan buat memutar mengelilingi bagian atasnya ini ya sampai memutar nanti kita ketemu kembali lagi di tempat yang sama oke ini saya sudah buat sampai di tempat slip stitch nya jadi disini tinggal kita masukkan hard pen lalu slip stitch kemudian potong benangnya karena sudah selesai ini sisa benangnya kita tinggal rapikan saja ya oke teman-teman dan hasilnya seperti ini ini jadi terlihat lebih cantik ya sekarang kita lanjut untuk buat bagian bawah jadi ini bagian atas sekarang kita pindah ke bagian bawah nya untuk yang bagian bawah kita mulai lagi di tempat sambungan nya ini nah kita mulai di sambungan nya ini kalau teman-teman perhatikan terlihat beda jadi kita mulai disitu dan kita kerjakannya itu di benang yang berwarna coklat muda ini kita sisakan satu motif di bawah kemudian naik di bagian atas inilah yang kita mulai membuat double crochet untuk hiasan kita kaitkan benangnya dulu lalu buat 6 CH 1 2 3 4 5 6 untuk bagian bawah ini kita skip nya itu 3 motif ya ini 1 2 3 masukkan hakpen di bagian motif ketiga di ujung sini kita kaitkan buat 6 CH lagi lalu skip 3 motif lagi ya 1 2 yang ketiga ini kita masukkan hakpen tepat di bagian ujung lalu buat double crochet buat 6 CH lagi kemudian kita lanjut skip 3 motif 1 2 3 bagian ujung kita masukkan hakpen lalu buat double crochet nah seperti ini nanti ada lubangnya juga seperti teman teman lihat jadi teman teman buat memutar sampai nanti kita kembali ketemu di tempat kita slip stitch ya ini sudah sampai di tempat slip stitch jadi saya kaitkan benangnya dulu kemudian kita akan lanjut untuk membuat motif yang sama seperti yang ada di bagian atasnya ini caranya juga sama buat 3 CH lalu isi dengan 12 double crochet nah teman teman jadi caranya seperti ini dan teman teman bisa lanjutkan untuk bagian bawah kita hanya buat satu putaran saja setelah satu putaran selesai potong benangnya lalu teman teman ganti lagi dengan benang yang sama seperti di atas kemudian buat polanya juga sama jadi di list dengan cara seperti ini nanti teman teman lakukan untuk putaran yang di bawah ini teman teman buat seperti yang sudah saya tunjukkan di tutorial yang bagian atas oke teman teman jadi kita akan ketemu di bagian terakhir ini adalah hasil akhirnya semoga teman teman suka dengan tutorial kali ini dan sampai jumpa di tutorial saya yang berikutnya dadah aduh aduh aduh